Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kali ini kita akan mereview Membahas membuat aplikasi CBT Online yang ringan Yang cepat tentunya juga Menggunakan hosting yang ringan Cepat dan recommended sekali Video kali ini kita akan Mereview hosting dan tidak lain hostingnya Kita ambil dari hosting Sekolah Dewa Hoster Simak videonya dan ini akan sangat Berguna sekali bagi anda yang akan Menggunakan aplikasi CBT Sangat ringan, sangat mudah dan juga Sangat cepat, oke kita langsung saja Pada pembahasannya Nah disini namanya adalah Jia CBT ya, jadi teman-teman Untuk mendapatkan aplikasi ini Tinggal tulis saja disini Yaitu download Jia CBT terbaru, jadi tinggal Di enter Nanti setelah di enter Tinggal diambil saja Di bagian ini ada Ahmad Lutfi.wordpress.com Jadi ini tinggal di cek saja Lalu di bagian bawahnya Itu ada link yang menuju Ke bagian Drive ya teman-teman Ini Di cek saja dulu Disini untuk di downloadnya Lalu scroll ke bawah Ini ada sedikit Untuk informasinya Dan manual booknya juga ada Untuk linknya Ada di bagian Drive yang ini teman-teman Jadi silahkan Nanti di download saja Setelah di klik Kita langsung Meluncur ke Bagian yang Eksam ya Ini kalau teman-teman Menggunakan yang offline Tapi kalau teman-teman Menggunakan yang online Ya ini Kita Bisa menggunakan Di bagian Drive yang ini Sudah ada Aplikasi ujian Online Jia CBT 2023 ya Ini bentuknya Terarsip teman-teman Jadi Yang sudah saya lakukan Ini tidak ada Aman ya Tidak ada virus Apapun ya Oke Kita lihat disini Ada beberapa folder Kalau sudah Teman-teman Nanti tinggal di download Aja disini Download Tunggu beberapa saat Hingga nanti Sambil Ditunggu Akan mendapatkan File Arsipnya Atau file JIPnya Seperti itu Nah Kebetulan Saya sudah Mendownload Tadi ya Nah ini adalah File nya Yaitu Aplikasi ujian Online Jia CBT 2023 Oke Ini Kita Dipindahkan Aja dulu ya Barangkali Nanti Takut terjadi Hal apapun Supaya Lebih aman Kita masukkan Disini Kita kasih Nama Namanya adalah CBT Online CBT Online Dengan Jia Jia Dengan Hosting Dewa Hoster Oke Ini Biar Kita Lebih Mudah Aja Oke Kita Klik Dulu Nah Seperti Itu Lalu Kita Coba Di Extract Dulu Teman Teman Ada Extract Nah Disini Setelah Di Extract Akan Ada Beberapa Folder Dan Juga Beberapa File Ini Ada File Database Dan Di Bagian Atas Juga Disini Ada Petunjuk Update Termasuk Manual Jadi Ini Sudah Lengkap Untuk Paketnya Setelah Itu Kita Dibuatkan Archive Kembali Dalam Bentuk Winzip Jadi Yang Dipilih Adalah Folder Aplikasi Lalu Folder Public Folder System Folder Upload Htt Access Public Icon Index Nah Segini Juga Sudah Cukup Teman Teman Kalau Mau Diambil Dengan Database Boleh Tidak apa-apa Oke Kita Klik Kanan Lalu Ada Winra Lalu Di Archive Kan Aja Namanya Online CBT G Hosting Dengan Dewa Hoster Nah Ini Kita Di Archive Kan Dulu Nah Kalau Sudah Teman Teman Nanti Akan Ada Folder Disini Sekitar 28 Mega Nah Sekarang Kita Siapkan Untuk Hosting Ada Namanya Itu Adalah Dewa Hoster Nah Dewa Hoster Ini Menyediakan Layanan Hosting Untuk Hosting Sekolah Teman Teman Ini Luar Biasanya Yaitu Di Bagian Pembayarannya Ada Yang mulai Dari Perbulan Ada Yang Pertahun Juga Ada Namun Disini Kita Untuk Perbulan Itu Live Untuk Akon 200 Akun Dia Mengakses Secara Simultan Di Dalam Penggunaan Aplikasi CBT Ini Kalau Teman Teman Mau Tinggal Di Order Aja Dan Kita Coba Disini Kita Lihat Yang 200 Folder Ini Sebentar Ini Adalah Akun Saya Kita Coba Dikeluarkan Dulu Oke Nah Disini Tinggal Kita Masuk Di Dewa Hoster Dulu Sebentar Dewa Hoster Nah Dewa Hoster Hosting Sekolah Nah Ini Jadi Kita Lihat Di Bagian Spesifikasinya Ada Gratis Domain SCAID Juga Ada Webspace Sampai 10 Giga Saya Rasa Untuk Pembelajaran Itu Sudah Cukup Jadi Perbulannya 399 Kita Coba Di Order Aja Dulu Nah Ini Kita Lihat Disini Untuk Fiturnya Teman Teman Jadi Untuk Yang Pertama Adalah PPDB RDM Atau Penerimaan Masjid Baru Untuk E-learning Atau CBT Juga Bisa Idealnya Yaitu 200 Peserta Online Saya Rasa Ini Kalau Digunakan Di Menggunakan GIA CBT Ini Bisa Lebih Karena Aplikasinya Ringan Sekali Seperti Itu Terus Ada Domain Gratis SCAID Ini Biasanya Digunakan Untuk Sekolah School ID Bahan Dari Maaf Masjid Ada Kapasitas 10GB Yaitu Cukup Sekali Dengan Kecepatan SSD Jadi Ini Saloh Tidak An Nemot Teman Teman Lalu Untuk Unlimited Bandwidth Juga Ada Unlimited Dabit Juga Ada Unlimited Subdomain Unlimited MLC Panel Dan Control Panel Lightspeed Web Server Juga Server Berada Di Indonesia Seperti Itu Nah Ini Silahkan Teman Teman Di Check out Aja Dan Nanti Tinggal Dilanjutkan Ya Nah Seperti Itu Nah Kalau Sudah Di Check out Seperti Ini Kita Akan Diarahkan Ke Bagian Pembuatan Domain Misalkan Disini Namanya Adalah Nama Saya Sendiri Misalkan Riana Alin Nurdin Oke Dengan Domain My ID Misalkan Oke Kita Cari Apakah Ada Atau Tidak Nah Kalau Misalkan Ada Ini Nanti Akan Tersedia Ya Seperti Itu Jadi Tinggal Add to Chat Aja Ya Kita Check out Dulu Sebentar Nah Ini Sudah Bertambah Ya Lalu Kita Check out Nah Ini Tinggal Diisi Aja Seperti Teman Teman Mengisi Biodata Sesuaikan Dengan Yang Ada Tertera Di Kartu Kependudukan Ya Atau Misalkan Di Informasi Yang Sudah Tertera Secara Formal Di KTP Saja Seperti Itu Nah Nanti Kalau Misalkan Sudah Akan Langsung Direquest Dibuatkan Email Dan Juga Akan Langsung Dibuatkan Di Whatsapp Dan Nanti Tinggal Pembayaran Lalu Langsung Aktif Nah Sekarang Ilustrasikan Bahwa Kita Sudah Mempunyai Akonnya Ya Teman Teman Nah Disini Kebetulan Saya Sudah Punya Akonnya Jadi Gunakan Akon Yang Di Gmail Aja Nah Ini Adalah Contohnya Yang Pertama Disini Ada Service Ada Domain Domain Yang Tadi Kita Kita Coba Kalau Disini Saya Contohnya Adalah Belajarnesia MyID Tapi Kalau Yang Produk Servicenya Kita Menggunakan Hosting Sekolah Untuk 200 Akon Seperti Itu Nah Ini Kita Tinggal Manage Aja Teman Teman Setelah Dimanage Silahkan Meluncur Ke Login Cpanel Nah Ini Diarahkan Ke Login Cpanel Nah Langkah Pertama Yaitu Kita Memasuk Dulu Ke Bagian File Manager Teman Teman Di File Manager Kita Pilih Publik HTML Nah Disini Ada Homepage Ini Sudah Saya Masukkan Nah Kalau Asalnya Itu Posisinya Ada Di Luar Teman Teman Ya Disini Nah Ada Di Bagian Ini Ini Saya Gunakan Folder Aja Homepage Karena Supaya Tidak Terbaca Terbaca Kedalam Server Kita Coba Dipindahkan Ya Menggunakan Move Teman Teman Oke Kita Pindahkan Ke Bagian HTML Kita Lihat Settingan Default Bagaimana Tadi Domainnya Adalah Belajar Nesia My ID Nah Ini Tampilan Awal Dari Ketika Kita Sudah Aktif Untuk Domainnya Dan Juga Hosting Sekolahnya Kalau Dilihat Ini Cepat Sekali Ya Teman Teman Oke Kalau Sudah Karena Kita Akan Mengekstrak Di Bagian Ini Indeks Kita Akan Pindahkan Aja Teman Teman Bisa Dibuatkan Namanya RSI Boleh Homepage Boleh Kebetulan Saya Menggunakan Namanya Homepage Dewa Untuk Inisial Dewa Hoster Seperti Itu Oke Kita Masukkan Aja Ditarik Aja Ke Bagian Homepage Dewa Hoster Oke Kalau Sudah Tinggal Kita Upload Dulu Teman Teman Yang Tadi Kita Select Lalu Kita Pilih Tadi Drive Ada Di Bagian Drive App Nah Ini CBT Online Dipilih Yang Bagian CBT Online Dia Hosting Dewa Hoster Oke Kita Pilih Dulu Tunggu Berapa Saat Hingga Upload Sampai Selesai Ini Sudah Sudah Masuk Ke Bagian Hosting Sudah Di Upload Kita Masuk Ke C Panel Ini Tinggal Di Refresh Aja Dan Kita Masuk Di Publik HTML Ini Sudah Ada Teman Teman Jadi Tinggal Kita Klik Kanan Lalu Kita Ekstrak Nah Disini Kita Ekstrak Aja Nah The File File Manager Does Not Supporting Extract Dis Tipe Archive Jadi Mintanya Bukan Rar Teman Teman Jadi Mintanya Adalah Jeep Kita Ulangi Yang Ini Jangan Dihapus Aja Jadi Aplikasi Lalu Publik Sistem Upload Htt Akses Index Dan Pub Icon Klik Kanan Kita Win Rar Lagi Lalu Kita Pilih Disini Jeep Kita Oke Aja Tunggu Berapa Saat Dan Lakukan Hal Yang Sama Ini Kita Close Dulu Ini Boleh Kita Hapus Aja Teman Oke Lalu Kita Ke Bagian Upload Seperti Yang Tadi Kita Pilih Lagi Sekarang Kita Pilih Yang Jeep Disini Extensinya Bisa Dilihat Ada Win Rar Jeep Archive Oke Open Oke Kita Sudah Di Upload Kita Ulangi Disini Direpress Aja Kita Masuk Public HTML Dan CBT Klik Kanan Lalu Ada Extract Kita Extract File Nah Ini Sudah Berjalan Ya Teman Teman Kita Close Dulu Ini Jangan Ditutup Kita Meluncur Ke Bagian C Panel Yang Tadi Ya Nah Ini Oke Di bagian C Panel Kita Masuk Ke Bagian Database Nah Disini Kita Buat Teman Teman Misalkan Namanya adalah CBT Dewa Hoster Ini Untuk Database Kita Create Dulu Database Dewa Hoster Goback Dan Sekarang Kita Buatkan Usernya Teman Teman Nah Ini Biar Mudah Kita Kasih Dewa Hoster Jadi Saya Sarankan Inisialnya Disamakan Kalau Saya Namanya Dewa Hoster Kalau Misalkan Teman Teman Namanya Sendiri Silahkan Atau Namanya Untuk CBT Atau Nama Sekolah Boleh Silahkan Oke Kita Masuk Password Nya Ini Saya Sudah Di Pernah Dibuatkan Oke Saya Coba Dulu Nah Kalau Sudah Benar Lalu Kita Create Si Usernya Kita Back Kembali Nah Di bagian User Disini Teman Teman Kita Lihat Kebawah Ini Ada Dio Hoster Untuk User Dan Ini Ada Database Jadi Kita Add Aja Teman Teman Dan Disini Ada All Privilege Semuanya Jadi Si user Yang Tadi Boleh Menulis Boleh Memilih Dan Juga Boleh Menghapus Dan Semua Yang berkaitan Dengan Database Sudah Bisa Dilakukan Hak Akses Untuk User Yang Sudah Kita Buat Kita Make Change Teman Teman Seperti Ini Sudah Database Dan Sudah Masuk Sekarang Tinggal Kita Meluncur Ke PHP My Admin Teman Teman Ini Masuknya Di Cpanel Lalu Kita Masuk Ke PHP My Admin Nah Yang Ini Teman Teman Kita Pilih PHP My Admin Ini Sudah Ada Database Sudah Terbuat Sekarang Tinggal Kita Impor Aja Nah Pilih Impor Lalu Kita Pilih Di Bagian Cus Cus File Nah Disini Kita Masuk Ada Dua Database Teman Teman Ada Database Dengan Map Ada File Dengan Nama Database Dan Ada File Dengan Tanpa Database Jadi Yang Kita Pilih Dan Tanpa Database Kita Open Lalu Kita Import Tunggu Beberapa Saat Sampai Kolom Kolom Sudah Masuk Teman Teman Nah Ini Database Sudah Masuk Database Untuk CPT Seperti Itu Namun Dalam hal ini Untuk Usernya Belum Kita Buatkan Teman Teman Nah Disini Ada Di Bagian Application Lalu Di Bagian Config Dan Kita Pilih Di Bagian Database Teman Teman Nah Yang Ini Jadi Database Nya Diklik Kanan Lalu Di Edit Nah Seperti Itu Kita Pilih Edit Nah Disini Ada Pengaturannya Nah Ini Bisa Dilihat Untuk Route Dan Password Dan Database Nya Disamakan Dengan Yang Kita Setting Sebelumnya Teman Teman Yaitu Yang Tadi Ya Nah Disini Di Database Teman Kita Lihat Dulu Usernya Nah Ini Ada User Berarti Tinggal Kita Kopas Aja Klik Kanan Kita Copy Masukkan Ke Bagian Text Yang Tadi Di Edit Nah Ini Adalah Usernya Berarti Ini Untuk Usernya Lalu Kita Database Teman Teman Kalau Database Adanya Di Atas Nah Ini Database Nah Ini Kita Klik Kanan Lalu Kita Pilih Lagi Di Bagian Database Nah Ini Database Kita Pastikan Aja Seperti Itu Dan Untuk Password Nah Seperti Ini Ini Hanya Contoh Saja Oke Kalau Sudah Tinggal Kita Save Beberapa Saat Dan Kita Panggil Untuk Domain Teman Teman Ini Belajarnisia My ID Nah Ini Kalau Sudah Masuk Seperti Ini Artinya Si Bagian Instalasi Atau Setup Ini Sudah Benar Seperti Itu Sekarang Tinggal Kita Meluncur Ini Login Untuk Siswa Atau Untuk Peserta Nah Kalau Yang Bawah Ini Ada Login Untuk Operator Jadi Kita Masuk Dulu Ke Bagian Login Oke Teman Teman Yang Ini Kita Masukkan Aja Yaitu Admin Dan Admin Lalu Kita Pilih Login Nah Ini Di Bagian Database Atau Di Bagian Tampilannya Atau Di Bagian Dashboard Itu Sudah Ter Instalasi Dengan Otomatis Jadi Sudah Instan Kita Tinggal Menggunakannya Saja Nah Kita Coba Di Explore Dulu Untuk Pengaturan Teman Teman Bisa Masuk Di Bagian Yang Ini Ini Ada Ada Pengaturan Dari CBT Keterangannya Apakah Mau Diganti Login Atau Bagaimana Silahkan Teman Teman Bisa Disetting Aja Disini Namun Untuk Pembahasan Kali Ini Kita Akan Menggunakan Hal Yang Mendasar Berkaitan Dengan Soal Tes Evaluasi Import Dan Export Data Yang Sudah Dibuatkan Seperti Itu Oke Di Bawah Juga Ada User Ini Ada Admin Lalu Pengaturan Levelnya Maksudnya Admin Itu Bisa Apa Saja Dan Operator Itu Bisa Apa Saja Ini Akses Akses Nya Teman Teman Kalau Mau Di Edit Tinggal Di Edit Aja Dicentang Untuk Yang Digunakan Yang Tidak Digunakan Tinggal Di Non Centang Aja Ini Ada Pengaturan Menu Menu Di Di Bagian Di Oke Seperti Itu Nah Sekarang Teman Teman Kita Masuk Kembali Ke Bagian Dashboard Di Bagian Dashboard Disini Sudah Ada Riwayat Ya Beberapa Informasi Yang Bisa Kita Baca Sebagai Panduan Awal Lalu Kita Masuk Kedalam Modul Nah Modul Ini Adalah Kumpulan Atau Komponen Atau Bisa Dikatakan Kategori Yang Pertama Ada Topik Ini Topik Yang Merupakan Pengkelasan Atau Pengkelompokan Apakah Si Tes Itu Bisa Diberikan Nama Misalkan Tes IPA Tes IPS Atau Misalkan Agama Atau Seni Budaya Atau PKN Dan Hal Yang Lain Nah Disini Sudah Disediakan Untuk Topik Ada Dua Soal Uji Coba Dan Kumpulan Maaf Dan Juga Ada Testing Nah Ini Ini Bisa Diedit Teman Teman Untuk Namanya Lalu Bisa Di Hapus Juga Bisa Dan Ini Juga Sama Ini Sebagai Contoh Aja Teman Untuk Modul Ini Dibuatkan Default Aja Nah Lalu Ada Soal Dari Soalnya Sendiri Teman Teman Ini Bisa Kita Lihat Cuman Disini Kita Tidak Bisa Melihat Secara Detail Ini Jadi Daftar Soalnya Saja Seperti Itu Nanti Kita Akan Coba Contohkan Bagaimana Cara Membuat Soalnya Jadi Ada Soalnya Dulu Ada Yang Menggunakan Audio Juga Ada Ada Yang Menggunakan Gambar Juga Ada Sama Seperti Itu Nah Sekarang Kita Masuk Ke Soal Di Bagian Soal Teman Teman Disini Kita Disediakan Satu Buah Editor Editor Ini Bisa Kita Dibuatkan Sebagai Bahan Review Soal Seperti Itu Jadi Langkah Lebih Mudahnya Kita Menggunakan Soal Yang Disediakan Templatenya Dulu Nah Ini Ada POM Soal Pilihan Ganda Nah Tinggal Pilih Aja Nah Ini POM Ya Oke Lalu Kita Dipilih Dulu Untuk Editingnya Nah Ini Adalah Contoh Soalnya Teman Teman Jadi Untuk Pilihan Ganda Itu Kita Pilih Disini Ada Contoh Soal Lalu Ada Jawaban Jawabannya Juga Satu Untuk Jawaban Benar Nol Untuk Jawaban Salah Nah Ini Kita Coba Untuk Soalnya Kita Buatkan Dua Saja Mengkopas Dari Soal Yang Ini Oke Ini Ada Soal Ke Sebelas Misalkan Jawabannya Kita Kasih dulu Disini Misalkan Benar Yang lainnya Adalah Salah Oke Seperti itu Ini sebagai Contoh saja Oke Kita Kopas Dan Kita Masukkan Nah Seperti itu Teman Teman Sebentar Biar Keliatannya Rapi Oke Nah Seperti itu Kalau Sudah Yang Ini Diganti Jadi 0 Sedangkan Yang Ini Diganti Jadi 1 Karena Jawabannya Benar Adalah 1 Ini Kesebelas Kita Kopas Aja Teman Teman Kopi Dan Kita Pastikan Disini Sebentar Nah Ini Dikupasnya Tinggal Diblok Aja Lalu Dipaste Nah Ini Untuk Soalnya Tinggal Kita Kopi Aja Karena Kita Dalam Proses Untuk Tes Bagaimana Cara Membuat Soalnya Jadi Tidak Apa Kita Dilakukan Contoh Saja Teman Teman Tidak Usah Dibuatkan Soal Sebenarnya Nanti Teman Teman Tinggal Dicoba Sendiri Seperti Itu Nah Ini Untuk Angkanya Misalkan Yang Jawabannya D Saya Kasih Satu Berarti Ini Jawabannya Yang Benar Seperti Itu Oke Kalau Sudah Kita Save Dulu Barangkali Nanti Menjaga Saja Takut Pati Lampu Atau Hal Hal Yang Lain Nah Ini Tinggal Dicopas Teman Teman Ya Baca Dulu Notif Pastikan Tabel Firewall Sesuai Dengan Format Inter Ditentukan Jangan Sertakan Baris Kosong Dalam Input Format Soalnya Akan Dicopy Karena Akan Mengganggu Hasil Import Nah Jadi Ini Dicopy Aja Hanya Di Bagian Yang Ada Isinya Aja Atau Kontennya Aja Kita Copy Masuk Kembali Ke Bagian Paste Teman Teman Nah Seperti Itu Supaya Lebih Mudah Kita Bisa Gunakan Contoh Fullscreen Seperti Ini Untuk Review Aja Lalu Kita Exit Kembali Dan Coba Kita Import Teman Teman Nah Ini Sudah Silahkan Cek Soal Pilihan Ganda Yang Telah Anda Kirim Jika Soal Sudah Sesuai Silahkan Klik Tombol Simpan Di Bawah Nah Ini Maka Soalnya Itu Akan Muncul Disini Teman Tadi Soalnya Adalah Soal Nomber Berapa 12 11 Sampai 12 Ya Nah Ini Ada Ini Adalah Contoh Soal 11 Dan Contoh Soal 12 Seperti Itu Teman Teman Nah Selanjutnya Kita Juga Bisa Menggunakan Soal Impor Menggunakan Spreadsheet Ya Teman Teman Oke Teman Teman Kita Break Dulu Untuk Sesi Pertama Ini Itu Dia Repute Hosting CBT Dari Dewa Hoster Kalau Teman Tertarik Link Order Sudah Saya Cantumkan Di Deskripsi Kebetulan Mereka Lagi Ada Diskon Silahkan Pakai Kode Promonya Jadi Nanti Kita Akan Lanjut Kembali Di Kesempatan Berikutnya Kita Bahas Sampai Tuntas Sampai 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 Sampai